What's up Skull fans, welcome back to Time Out Pagi, dan juga akhirnya gue tidur lagi lanjut Tadi sampai jam 8 pagi, tapi emang Rutinitas untuk bikin Time Out tuh di Amerika berbeda banget Kalau di Indonesia gue bikin Time Out tuh Biasanya kan siang, sore gitu ya Kalau di sini tuh harus bikinnya malam, dan harus nunggu pertandingannya selesai Karena kalau biasanya kalau pertandingannya selesai itu Jam 10 malam lah ya, itu gue baru mulai research Lalu jam 12 mungkin gue baru syuting Lalu jam 1-an mungkin baru di upload ke Youtube ya, tapi Kalian harus tau, gue faktor umur juga Umur gue ada 34 tahun, biasanya itu gue di Jakarta Rutinitas gue tidurnya itu jam 9 atau jam 10 malam Dan sekarang ini, gue harus merubah rutinitas gue Jadi gue lagi mencoba untuk adaptasi Agar bisa terbiasa lagi untuk bikin Time Out Setiap harinya, waktu saat malam Di sini, tapi sorry banget Kalau memang telat, tapi semoga Time Out kali ini Bisa nemenin kalian semua yang lagi bersiap-siap Untuk Saur, jadi hopefully masih banyak yang nonton Dan hari ini pun tadi gue bikin Trash Talk juga, baru aja upload Thank you so much, ternyata banyak banget yang suka juga Dengan interview gue bersama Coach Eric Mobley Ada yang bilang katanya the best work That I have ever done, wow my god That's really high but, so I really appreciate that Jadi Coach Eric Mobley ini merupakan ayah Dari Evan Mobley dan juga Isaiah Mobley Evan Mobley kemarin udah declares untuk NBA Draft Sedangkan juga untuk Isaiah, hari ini dia udah memasukkan namanya Juga untuk NBA Draft, actually Jadi, kemarin gue berharap sebenernya ada anak-anaknya juga Untuk interview gue udah siapin semua pertanyaannya Tapi ternyata main anak-anaknya lagi pada liburan di Houston But it was okay Coach Eric Mobley ini kemarin luar biasa sekali Menurut gue, dia cerita juga pengalaman dia Waktu itu bermain di Koba Tamat tahun 1994 Serta juga menceritakan beberapa tips lah ya Untuk fundamental basket Serta juga, kalau gak salah deh anaknya Nembaknya bisa sampai 10.000 tembakan loh Sehari mungkin, itu gila juga sih ceritanya sih Tapi yang pasti, check it out The interview, kalau kalian belum punya kesempatan untuk nonton Menurut gue tuh banyak sekali pengetahuan yang kita bisa tambahkan sih Tentang basket sih So thank you so much untuk semua yang sudah nonton Dan sekarang kita akan masuk ke timet hari ini Wah 2 menit nih intronya Tapi yang pasti, kita akan pertama ngomongin tentang New York Knicks Lagi on fire banget Mereka 5 game winning streak Ini 5 game winning streaknya pertama mereka Sejak tahun 2004 lalu Tahun 2014 lalu Knicks kemarin ini mengalahkan Dallas Mavericks Dengan score 117, 109 Julius Randle, hometown kid dari Dallas Mendominasi dengan 44 poin Lalu juga 10 rebound dan 7 assist Shootingnya 16 dari 29 Kalau gak salah mereka, dia juga termain 6 kali 3 point shot Man, Julius Randle Revenge tour, continues gitu Tapi main waktu lawan Lakers pun dia juga mainnya bagus banget ya Jadi ini Dia kayaknya sakit hati juga sama Dallas Karena waktu itu dia berharap kayak Dallas untuk nge-sign dia Beberapa kali di free agency Kayaknya Dallas 2 kali skip untuk sign dia Tapi malah Dallas ngambilnya Christophs Porzingis nih Yang notabene-nya boleh dibilang adalah pemain Knicks juga dulunya Dan Julius Randle menggantikan posisinya Christophs actually di New York sekarang ini Jadi mungkin dia punya motivasi lebih juga Kemarin di pertandingan melawan Dallas Mavericks Lalu ada RJ Barrett nih, yang juga gila banget sih Mainnya 46 menit Gue kayak kalau ngeliat tips atau mikirin tips yang ngasih pemain menitnya lama Gue langsung otomatis ingetnya tentang si Derrick Rose dulu sih Jadi gue gak ngeri juga Tapi mungkin ya RJ masih muda juga Tapi Derrick Rose juga masih muda sih Main 46 menit sih Banyak sih itu Tapi apa sih, RJ juga in a good groove Sekarang ini dia main mencetak 24 poin Dan juga 8 rebound untuk New York Knicks Barrett kemarin sebenarnya yang memberikan kemenangan sih Ntar dulu ya, laptop gue agak ngeheng Mainnya memberikan kemenangan untuk New York Knicks Dengan mencetak 13 poin Di awal quarter keempat He made a run Itu yang memberikan momentum untuk New York Knicks Akhirnya bisa mendapatkan kemenangan Dan di game kali ini Seperti gue bilang tadi adalah Orang baik banget sih Yang membanding-bandingkan antara Julius Randle Dan juga Julius Randle dan juga Christophs Porzingis Kalau menurut kalian Kalian lebih milih siapa nih Kalau gue sih lebih milih Ya kalau dilihat dari sekarang jelas Julius Randle lah ya Dia salah satu kandidat untuk menangkan Most improved player Menurut gue I think he's a lock Mungkin untuk menang itu juga Sedangkan main Christophs Kalau gue liat Statistiknya adalah 23 poin Dan juga 12 rewan Not bad sebenernya Tapi Kalau liat dari permainan Dan juga health status Kita tahu Christophs sering banget cedera Dia juga sering banget absen di pertandingan Jadi gue lebih memilih Julius Randle Apalagi juga Julius Randle Menurut gue tahun ini Dia sangat bertanggung jawab sekali Untuk kondisi fisiknya Dan juga badannya Dan juga conditioningnya Itu kenapa Menurut gue dia juga bisa jadi Salah satu kandidat Untuk menjadi most improved player Dan juga all star kemarin ini So I think For now Julius Randle Is having the edge Over Christophs for Zingis Kalau kalian Dallas fans Apakah kalian nyesel nih Ngambil Christophs for Zingis Coba boleh Semua nih Tulis di comment section Di bawah Dan berikutnya Of course Main Utah Jazz Wah fansnya Utah Jazz Juga pasti pada Serem-serem semua kemarin ini Dimana Donovan Mitchell Wah disengkat sih Kok gue bilang sih Sama Edmund Summer ini Kakinya sih tinggi banget Itu harusnya dia gak kayak gitu Sebenernya gue untuk Se Edmund Summer Tapi yang pasti Kemain Donovan Mitchell Mengalami cedera Angkle Dan kita semua pun Takut kalau itu cedera Parah banget Karena Donovan Mitchell tuh Main gak bisa jalan Main harus dia Bantu sama temen-temen Untuk keluar lapangan Tapi untungnya Hari ini Hasil MRI-nya sudah keluar Tadi Watch Sudah nge-tweet juga Bahwa Tidak ada structural damage Jadi dia hanya akan Miss beberapa game Jadi ini lega banget Kita tau main kan Jamal Murray pun juga Udah cedera Kita pun juga udah Harus kehilangan Nggak bisa nonton Jamal Murray di playoff Jadi kita udah takut Wah kok Donovan Mitchell Gak main di playoff juga Gimana nih Jadi untungnya Donovan Mitchell He's fine Istirahat aja beberapa game I think this is good though Untuk Donovan Mitchell Dia bisa istirahat beberapa game Karena Utah Main kan main 5 game Dalam 7 hari Ini wow man That's really bad Scheduling banget dari NBA Dia menitnya juga Lu main banyak I think this is Good break banget sih Untuk dia Karena di playoff Dia lebih segar Karena kita We're gonna be rough Man if you cannot see Healthy Utah Jazz team In the playoff nantinya Tapi kemarin Jazz akhirnya bisa mengalahkan Indiana Pacers Dengan score 119 111 Rudy Gobert Gila sih Sebenernya flat banget Si Utah Jazz Memulai game ini Tapi di babak kedua Rudy Gobert Was a monster Dia dominan banget Kemarin di babak kedua Dia mencetak 13 poin 23 rebound Dan juga 4 block Di pertanyaan kemarin Lalu ada Boogie Boogie juga played really well Dengan 24 poin Sedangkan Danvin Mitchell Juga membantu Dengan 22 poin Sebelum dia harus keluar Pertanyaan kemarin Dia bermain sekitar 21 menit Lalu Utah Jazz kemarin Flip the switch Menurut gue Di second half Untuk defense Dimana di babak pertama Dia membiarkan Indiana 69 poin Sedangkan di babak kedua Mereka berhasil menahan Indiana hanya 42 poin Saja Gue yakin Indiana Pacers fans Juga banyak banget Yang kecewa Melihat timnya Kemarin berbanding di babak kedua Dan katanya Ini Jazz ngesweep loh Central division Semua dikalahin Gak terkalahkan sama sekali Kemarin ini Utah Jazz Luar biasa sih Menurut gue sih And Utah Jazz sekarang Dengan 42 kemenangan Mereka sudah clinch Untuk masuk ke NBA Playoff Lalu ada beberapa game lagi Yang gue ingin bahas Jelas Toronto Raptors Yang mengalahkan All in the Magic This is amazing Bintangnya dari Raptors Adalah Paul Watson Junior Gue juga tadi Gak tau ini siapa Gue ada Coba research sedikit Dia ternyata Udah di draft Dari tahun 2017 Di NBA Dia main 30 poin Dan dia 20 poinnya Diceteknya Di quarter ketiga So Paul Watson ini Bilang F the tank Dia gak mau ngetank Buat Raptors Kita Raptors sekarang Udah agak susah Untuk masuk ke playoff Mungkin play internment Masih mungkin Menurut gue Tapi kalau masuk ke playoff Pastinya Kayak gak susah Tapi pasti The league is not ready For a Watson Watanabe duo Dimana Juta juga jago banget Juta dengan 21 poin Dan juga 6 ribang Wah ini pasti warga Jepang Semua juga Bangga banget nih Dengan liat Penampilan Juta Watanabe Kemana ini Dan ini pemain-pemain Seperti ini nih Yang membuat fantasy Sekarang seru banget Karena NBA fantasy Kita tau dari akhir musim ini Banyak pemain-pemain Yang tiba-tiba muncul Jadi jago banget sih Jadi kita tiap hari Harus liatin free agency Ngambil Siapa apalagi ini Sudah masuk ke NBA fantasy playoff Jadi good luck Untuk semuanya Yang main NBA fantasy Semoga timnya bisa juara Tahun ini Kalau ada Clippers gue Yang kalah kemarin ini Dari Philly Dengan score 10-10-10-10-10-10-10 Clippers pun juga kemarin Slow start banget Gila Kalau hal itu pertamanya 20 sama 3 Scorenya Gue udah mikir Wah ini sih dibantai Habis si Clippers gue sih Untungnya bisa comeback Tapi sayangnya Main Furcrank Korkmas Ini kemarin Clutch layup At the end Untuk membawa Philly menang Tapi ambit Seperti biasa Jago banget sih Kemarin dengan 36 poin Dan 14 ribuan Dan juga Paul George Ritmenya masih oke juga nih Dia hari ini Kemarin ini 37 poin Sayangnya Marcus Morris Kemarin 3 poinnya Terakhirnya gak masuk Kalau gak tuh Game ini bisa overtime ya So Berikutnya ada Brooklyn Ness juga Kemarin juga mengalahkan Charlotte Hornets Dengan score 130-115 Joe Harris Top scorer Joe Harris ini gue ada cerita nih Gue ada satu tim fantasy gue Itu pake Joe Harris Gue kayak Masukin Keluarin Masukin Keluarin Dari FA gitu Tapi setiap kali gue ambil Dia jelek Terus pas gue keluarin Dia jago lagi Wah kayak ini Kayak gini nih Tiba-tiba dia 26 poin Lalu ada Kevin Durant juga Dengan 25 poin Miles Bridges Wah ini yang punya Miles Bridges Seneng banget nih Karir high 33 poin Dan Fernand Carey Jr Wah ini akhirnya Dapat kesempatan untuk main In his first start Kemarin dia mencetak 21 poin Luar biasa ya Lalu Itu beberapa aja game Yang gue mau Apa ya Mau bahas Untuk hari ini Di time-nya gue yakin Masih ada beberapa game Lagi yang gue miss Ada kayaknya Yang main Portland Menang 1 poin kali ya Lawan Spurs Lalu juga masih ada Memphis menang Lawan Chicago And then ada Washington juga kemarin ya Oke Sekarang ada Boston Celtics Kita mau ngomongin Boston Celtics Mereka nge-sign Jabari Parker When your bench play Is really bad You immediately sign someone Ini yang dilakukan Sama Danny Ainge Kayaknya Danny Ainge Udah kesel banget Ngeliat main benchnya Boston Celtics Lagi lawan Lakers ya Dimana tiba-tiba Mereka kehilangan lead Yang sudah besar 24 atau 26 poin Tiba-tiba dikejar Kemarin ini sama Lakers Jadi Hari ini mungkin Para Manajemen Celtics Mau ngambil Kayak ngambil siapa aja Yang penting kita buang lah Si Mo Wagner Karena Mo Wagner Mainnya parah banget Menurut gue Jadi Jabari Parker Is coming to Boston Celtics Ini akan memberikan Dep Juga untuk Benchnya Celtics Size Offense-nya dia juga Oke Kecuali defense-nya Dia agak kacau Tapi yang pasti Gue juga penasaran Dengan Jabari Gue dari dulu sebenarnya Lumayan supportive Of Jabari Gue pengen banget Apa ya Dia bisa sukses juga di NBA Dari jaman karirnya dia Di Milwaukee Bucks Gue harapkan kali ini Dia bisa mendapatkan Kesempatan Dan juga bisa memanfaatkan Ini karena Di Sacramento Kings pun juga Dia gak bisa ngapa-ngapain Sayang banget So I'm rooting for Jabari Parker Dan menurut gue Kalau dia mungkin Bermain bersama Alam amaternya Anak temennya Itu si Jason Tatum Sama-sama dari Duke Mungkin bisa Bisa ada semangat baru lah Gue harapkan dia bisa Mencetak at least 10 poin lah Per game Untuk Boston Celtics Oke sekarang kita Bikuti akan ke prediksi Prediksi gue akan Cari kursor gue dulu Prediksi 2-1 lagi Wah ini sial banget Kemain sih Kira-kira Clippers Kalah cuma setengah aja Setengah poin ya Tapi yang pasti 2 lagi kemarin Masih tembus Yaitu Denver Dan juga Memphis Hari ini di NBA Ada 6 pertandingan Dan yang paling seru Kayak mungkin Golden State Lawan Boston Celtics Kali ya Hari ini ya Boston on a good run Juga deh Lagi 5 game Winning streak Golden State juga 4 ya Jadi antara 2 tim Yang lagi on fire banget Gue tapi pengen milih Boston Tapi kayak gue pengen milihin Jadi Golden State Warriors deh Sorry Golden State Warriors fans Semoga gak ngejing Sehari ini Tapi pasti gue pengen milih Golden State plus 5 Karena gue mikir Biasalah Kalau tim baru dari Long Western Conference road trip Biasanya sih Inilah Saatnya dia main di home Biasanya agak jelek Jelek gitu lah Awal-awal Jadi gue milih Golden State Sekarang yang kedua Walaupun lagi on fire 10 game winning streak Yaitu Phoenix Suns Gue kayak hari ini Ingin milih Spurs Sorry juga Spurs fans Spurs plus 10 Lawan Phoenix Suns Dan yang terakhir Sorry juga Lakers fans Gue akan milih Lakers hari ini Untuk menang lawan Utah Jazz Karena Utah Jazz hari ini Gak ada Donovan Mitchell Gak ada Mike Conley Gak ada Kayak Rudy Gobert Mungkin istirahat juga kali Gue bentar coba Cek statusnya Gue penasaran Rudy Gobert juga hari ini Istirahat Mike Conley Dan juga Derek Favors Jadi itu kenapa Gue akan memilih Lakers untuk plus 5 Hari ini lawan Utah Jazz So itu adalah pilihan gue Dan sekarang gue ingin update Untuk standings Dari East dan West Di East Masih ada Philadelphia nomor 1 Dan juga di West Masih ada Utah Jazz Bagi nomor 1 Oke Sekarang kita ke top shoes Wah ini Di Sky E4 goes crazy men Gue suka banget sih Tulisan Nike-nya Nimpal logo Nike-nya It makes it really super cool sih Ini patuh keren asli Gue suka banget Lalu ada Fred Fanfleet nih With his leaning shoes Ada nama anaknya Di tank-nya Ini kayaknya juga Rasa Kobe Sepatunya menurut gue Low cut gitu Lalu juga ada Embiid nih Embiid big man Tapi juga sepatunya low cut ya Under Armour Embiid 1 Namanya Goldmine Wah ini lumayan bagus juga sih Sepatunya menurut gue Dan ada Royce O'Neill With his KD13 Ini KD13 ini Keliatannya gemuk banget Gue gak pernah punya juga Jadi gue gak tau Anak-anak tau juga Sekarang kita akan liat feed-nya Joran Clarkson nih Wah ini gue cuma pengen kasih liat Tas goyard-nya Tas goyard-nya keren banget sih Menurut gue ini Dari Joran Clarkson Tapi emang dia punya sense of fashion Bagus sih Lalu yang berikutnya Ini yang sense of fashionnya Agak nekat Yaitu Russell Westbrook nih Bajunya sih lumayan unik Celananya sih Berani banget sih Cananya ngatung gitu Gue sih agak kurang berani Dia bisa pakai cananya kayak gitu He's Russell Westbrook He can go with anything Dan Karena kita akan ke top place Pertama ada Terry Rozier nih Drive through the lane For the big slam Dia nih Keren banget sih Dan gue Lalu nextnya ada Darius Baisley nih Flies and dunks it on Isaiah Stewart And abis ini gue mau ngasih liat Passing dari Killian Hayes Killian Hayes has been Playing really well Nih keren banget Passingnya kepada Sedik Bey Lalu Nicola Jokicnya juga With a nice new look Pass to PJ Dozier Dan yang terakhir ada Chris Tapps Porzingis With a slam On Julius Randle Oh actually gue lupa Satu lagi ada Nurse Noel Ngeblok Di He meets With Dorian Finis Smith On the rim At the rim So this is really nice And player of the day Of course Kita akan Milih Julius Randle Dengan 44 poin 10 rebound Dan juga 7 asis So timeout gang Thank you so much For joining my timeout today Sorry banget sekali lagi Kalau timeoutnya agak telat Hari ini But hopefully you guys still enjoy Dan juga gue pengen nunggu Pendapat kalian Tentang Julius Randle Dan apapun itu Dan gue lupa bahas Actually Kalau D-Wate D-Wate adalah Era minority owner Untuk Utah Jazz So congratulations juga Kepada D-Wate Di eranya D-Wate Sekarang ini Utah Jazz 1-0 So Itu menarik banget sih Kata juga main Apa Ownernya Miami Heat pun Sebenernya agak kecewa Kayaknya dengan D-Wate gak beli Minority stake-nya Di Miami Heat aja Daripada di Utah Jazz But hey It is what it is But hey I think D-Wate gonna be A great-great addition Untuk Utah Jazz So timeout gang Itu dulu Untuk berita basketnya Hari ini Thank you so much For joining in Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys on Monday I guess Oh besok gue Mungkin akan ngeliput Victorious Miller Semoga gue bisa nonton dia sih Gue lagi usahain Untuk dapetin aksesnya So didoain aja Victorious Miller Punya pertanyaan Ntar gue buka open box Di Instagram gue So once again Thank you so much For joining Hopefully you guys Enjoy today's episode And have a great weekend Enjoy your weekend And I will see you guys Tomorrow On Monday I'm sorry Peace I'll see you guys